Citra di Wono Soboden di mana-mana, selamat pagi menjelang siang, jumpa kembali bersama Riki Bibisan, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan tentunya selalu semangat. Ketemu lagi di hari Jumat nih Sobea Citra, Jumat yang semoga penuh berkah untuk kita semuanya, di tanggal 12 Juli 2024. Dan seperti biasa nih Sobea Citra, hadir kembali, dialog radio bersama DPR di Jawa Tengah, ya tentunya sampai nanti jam 12 ya, Sobea kita 2 jam nanti kita akan membahas tentang tema kita hari ini. Dan juga menyiapkan untuk anda yang sedang mendengarkan juga via streaming di JogjaStreamers.com, dimanapun anda berada, selamat bergabung bersama Riki Bibisana untuk hari ini ya. Dan tema hari ini Sobea Citra, yaitu optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga. Kita akan bersama narasumber kita ya Sobea Citra, nanti ini ada Gus Wahid, ada Pak Isnaini, ada Pak Holik juga nih, tapi kita kedatangan dulu nih dari Gus Wahid dulu nih, ya Gus ya? Iya. Iya. Kita sapa dulu Gus Wahid, apa kabar Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Gus ya. Mas Riki ya? Iya. Mas Riki, tapi ini ganti nama. Belum ya Gus ya, harus bikin bubur dulu nih. Bubur merah, tumpang juga ini. Iya, hari ini kita bersama Gus Wahid dulu ya, Sobea Citra, anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya. Yang akan bahas tentang optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga. Dimana Jawa Tengah ini memiliki potensi pariwisata yang luar biasa ya Gus ya. Mulai dari wisata pegunungan, wisata bahari, wisata budaya, hingga wisata kulinernya. Diperlukan sinergitas dan kerjasama semua pihak guna mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah. Yang nantinya diharapkan mampu menunjang program perekonomian masyarakat. Nah ini menurut Gus Wahid, nih Gus seperti apa sih potensi pariwisata yang ada di Jawa Tengah khususnya di Dapil Panjenengan? Iya Mas Riki, Jawa Tengah ini kan termasuk tiga provinsi besar ya. Ada juga termasuk Jawa Barat, termasuk Jawa Timur ya. Tiga provinsi besar yang memiliki pergerakan wisatawan yang lumayan ya. Tiga besar ini, tiga besar provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah Jawa Tengah ini kan menjadi penghubung ya. Antara Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Yang dari Jawa Barat mau ke Timur ya lewat Jawa Tengah. Kan begitu dipinggikan pula yang dari Jawa Timur yang mau ke Jawa Barat juga melalui Jawa Tengah ya. Tinggal bagaimana caranya tadi pergerakan wisatawan yang besar ini yang melewati Jawa Tengah ini bisa singgah. Mau singgah dan juga tidak hanya singgah tentunya bagaimana menjadikan Jawa Tengah ini menjadi destinasi wisata. Ya kita ngobrol saja, cok tadi pertanyaannya Mas Riki kan di dapil saya. Saya itu dapil Purbalingga Kebumen Banjarnegara. Dapil PKB. PKB Purbalingga B Kebumen K Banjarnegara B. B semua. Ya contoh Banjarnegara kita tahu ada Dataran Tinggi Dieng ya tentu yang juga bersebelahan dengan Monosobo ya. Yang saya kira juga menjadi salah satu destinasi wisata terbesar di Jawa Tengah ya. Di samping ada Borobudur, juga ada Dieng. Biasanya wisatawan ini kalau dari Borobudur ya naik ke Dataran Tinggi Dieng ya. Yang ya itu terbelah ya. Baru Monosobo, Baru mana Banjarnegara. Banjarnegara. Iya. Yang kalau weekend ini sudah macet. Iya. Apalagi ini cuacanya cerah banget nih Gus nih beberapa hari ini ya kan. Iya apalagi Pak cerah. Karena iguno aja kayak ke pasar Gus. Ya sih Pak. Sering saya dikabari itu kalau weekend itu turun saja sampai 3 jam. Iya. Nah ini kan juga saya kira apa menjadi catatan bagi kita. Ternyata salah satu kendalanya juga akses. Iya akses jalannya. Jalannya macet sampai ke jam-jam. Iya. Saya dapat informasi kan kalau weekend ini sampai ribuan ya. Maka tentu juga nanti perlu penguatan apa akses ya. Salah satunya ya infrastruktur jalan ya. Bagaimana dimudahkan untuk ke tempat-tempat wisata ini. Di samping juga saya kira ada. Pasti kan ada wisata kuliner juga. Iya. Ini kayak Monosobo kan ada. Iya banyak. Banyak ada itu namanya geblek atau apa itu ya. Yang warnanya apa Gus? Yang putih. Yang dari ketan itu. Yang putih itu Pak. Oh nganu apa namanya itu. Kalau disini rangin dia. Rangin gitu ya. Bukan rangin. Yang khas Monosobo itu apa? Yang dari kelapa. Bukan dia. Bukan dari kelapa. Banyak sih Gus itu yang. Banyak ya. Saya ibadahnya makanan ya. Iya. Ada geblek. Geblek juga. Oh geblek. Geblek itu kan dari apa ya? Tetan Pak ya? Bukan. Itu apa namanya. Dari tepung Gus. Dari tepung. Iya. Tepung aci itu sebenarnya. Iya. Terus dikasih kelapa juga. Terus kelapa parut sebenarnya itu. Makanya gurih. Itu kan khas adanya di Monosobo. Iya. Timbe kemul khas Monosobo. Juga beda kan timbenya Banjar Negara. Ranggindang Monosobo Gus. Ada. Miongklo juga yang punya di Monosobo. Kan gitu. Banjar Negara punya Dawat Ayu. Dawat Ayu ya Gus ya. Belum juga kuliner lainnya. Saya kira masing-masing kawasan, masing-masing daerah kadang punya kekhasan. Ini kan bisa dikolaborasikan antara potensi wisata yang ada di daerah tersebut dengan kulinernya apa. Kadang wisata budayanya apa. Kayak di Dieng itu juga biasanya ada kadang rambut gembel. Apa itu kan saya kira juga. Ini juga ada moda DCF gitu ya Gus. DCF. Di Angkaltur Festival. Ini juga harapannya bisa memantik arus wisatawan yang besar. Ini DCF juga kan nanti kan masuknya ke Banjar juga ya Gus ya. Kayaknya ya Gus. DCF itu. Iya. Soalnya ke Candi juga kan nanti acaranya tuh. Acaranya itu. Yang jazz atas awan tuh Gus. Betul lah. Suka jazz gak Gus? Suka jazz gak? Musik jazz. Suka. Pokoknya yang enak-enak didengar lah. Apalagi di atas awan. Ini kan unik ya sebenernya. Iya. Berarti banyak potensi sebenernya Gus ya. Banyak potensi. Iya. Belum kalau di daerah bawah juga banyak. Di banjar negara daerah bawah itu. Wisata alam. Juga bahkan banyak desa-desa yang menggrid wisata buatan. Ada waterboom lah. Iya. Ada kalanya itu taman buatan. Taman punya itu beberapa. Kalau di Purbalingga Gus apa yang paling ini Gus menonjol Gus? Purbalingga banyak sih kan. Ada wabong. Oh iya wabong ya. Di sana juga ada pegunungannya juga ya. Banyak sih ya Gus ya. Ada laut di daerah kebumen. Nah ini yang masukin belajar di kebumen ada wisata bahari. Ya tentunya ya laut dan kulinernya kembangannya juga pesat ini. Di kawasan kebumen desa-desa juga banyak yang kemudian membuat destinasi-destinasi wisata. Ini saya kira sangat luar biasa kalau di Bali. Dan ini kalau betul-betul dikembangkan saya kira akan menjadi potensi ekonomi juga yang saya kira bisa menjadi pemantik kesejahteraan masyarakat. Di Jawa Tengah kemandirian kita juga tentunya. Soalnya komplit ya di Jawa Tengah ya Gus ya. Misata gunung ada, bahari ada ya. Kuliner banyak ya Gus ya. Iya. Terus kesenian juga banyak Gus. Betul. Iya. Masing-masing daerah juga pasti dia kadang punya ciri khas tersendiri. Tersendiri ya. Punya kesenian sendiri juga. Ini saya kira potensi besar yang harus kita optimalkan, kita manfaatkan. Oke ini ada Pak Haji nih. Pernah datang nih. Oke satu pertanyaan lagi Gus nih. Bagaimana Gus peran pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal Jawa Tengah menurut Gus Wahid? Ya peran pariwisata dalam meningkatkan perekonomian ya di lokal Jawa Tengah ini saya kira tercukup signifikan. Tadi kita ngobrol ya. Jadi banyak juga desa-desa yang kemudian membuat destinasi wisata. Jawa Tengah itu bisa menghadirkan pengades ya otomatis ketika katakan satu desa unit usahanya adalah pariwisata dan kemudian akan muncul padat karya ya pastikan namanya wisata masyarakat lokal tersebut juga akan terlibat. Pengelolaannya, ada yang jadi gaetnya, ada bahkan muncul sampai tukang parkirnya, ada yang kemudian ke warung-warung juga akhirnya jadi laku. Jawa jualan, produk-produk lokal, produk-produk desa yang ada di sekitar tempat wisata juga akhirnya bisa laku. Sehingga perekonomian masyarakat juga pasti akan meningkat, kecepatan akan meningkat. Ini saya kira jelas impact-nya. Sehingga saya kira bagaimana tata kelolanya, manajemennya bagaimana. Sehingga pariwisata ini juga bisa akhirnya memantik kemandirian suatu daerah, memantik kemandirian desa, memantik kemandirian masyarakat. Contoh ketika kemudian wisata ini diulah dengan baik. Diulah dengan baik, ada keberpihakan kebijakan juga, penyertaan modal dan seterusnya. Sehingga berkembang dengan baik. Yang artinya kemandirian akan terujur. Karena sekarang kadang-kadang desa itu nyun seu, jangan kan bangun. Bayar perangkatnya saja kadang, perangkat desanya saja, gaji nggak mampu. Karena apa? Desa kadang belum bisa mandiri, masih hanya tergantung pada dana transfer. Tergantung pada adanya dana desa, tergantung adanya ADD. Iya, 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 benar-benar. Tapi belum punya PADES. Dengan adanya wisata yang salah satu di desa-desa ini, yang terlalu baga, salah satu unit usaha dari badan usaha mili desa. Sehingga bisa menghadirkan PADES. Enak ini kalau punya PADES, desanya bisa bangun terus. KADES-nya juga enak. Kenapa? Karena ada PADES-nya. PADES-nya naik juga otomatis. Dari sini yang KADES, perangkatnya ikut naik. Ikut naik ya, Gus, ya. Kan sejahteraan masyarakat juga naik dong, Gus, ya. Otomatis. Masyarakatnya yang gue lakukan itu dikerja. Juga, masyarakatnya, PADES-nya bisa jalan terus. PADES-nya juga enak. PADES-nya juga enak, dipanggung seharis. Makanya, maksud saya apa? Ngomong, jangan rakyat. Jangan sampai tidak ada dukungan terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Ini yang salah satu yang bisa menjadi kekuatan adalah sektor pariwisata ini. Iya, iya. Oke, iya. Ini diperolah sejumlah buka, saya kira. Iya. Oke, ini sambil menunggu Pak Holik dan Pak Isna ini, ya, Gus, ya. Ini pesan apa sih, Gus, yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, termasuk pelaku pariwisata dan pelaku MKM di tempat wisata di Jawa Tengah ini, Gus? Oh, iya, Gus. Menunggu Pak Holik ini, saya menapakan. Iya, saya kira masyarakat harus terlibat. Iya, itu tadi. Mau seperti apa, kan? Ini kan masyarakat. Bisa pakai mikir yang satunya, Gus. Ini kayaknya kok kurang greget nih suaranya. Iya, saya kira harus terlibat semua, ikut mendukung saya kira. Oh, iya. Karena kalau wisatanya maju tadi, masyarakatnya juga pasti akan diuntungkan. Itu kan? Itu kayak di Keladan itu, di Ponggok, sampai ada salah satu desa wisata. Yang karena saking besarnya ya, bisa menghasilkan dividen untuk desanya. Ada PADES yang dihasilkan di situ, sedangkan sampai sekian miliar, satu kakak, satu sarjana. Itu dibiayai dari BUMDES, dari hasil pendapatan BUMDES wisata. Saya kira semua punya potensi, bisa digali. Masyarakat terlibat aktif, dorong pemerintah desa, dorong pemerintah daerah untuk bagaimana menguatkan sektor wisata ini. Karena kalau sudah kuat, kayak contoh tadi itu, di Ponggok, dan di daerah lain, di Purubalingga ada serang. Ya akhirnya pembangunan bisa jalan terus, mendapatkan benefit akhirnya juga masyarakat. Maka bareng-bareng, karena harus salah satu contoh, ini kendala soal wisata kadang kan soal promosi. Maka apa wisata yang ada di desanya ikut promosi kan? Kadang hanya sekedar selfie saja ini loh, misata disaku kan begitu. Tapi jadi viral. Kadang itu tempat terpencil, di pelosok, gunungan, tapi penghujungnya banyak. Ada kalanya gitu. Kenapa bisa dipikirkan, oh karena viral itu di media sosial. Hanya karena ada satu-dua orang pertama yang mungkin dia hanya selfie, tapi kemudian bisa terkenal lewat media sosial. Maka teknologi informasi juga saya kira harus digunakan. Masyarakat juga salah satunya ya ikut aktif mempromosikan, ikut aktif juga mendorong terkait bagaimana penguatan sektor ekonomi ini. Mungkin itu. Iya oke, terima kasih ya Gus Wahid ya. Ini mungkin Gus Wahid akan melakukan perjalanan jauh nih. Biarnya izin dulu, saya mau narasumber lagi. Kutbah Jumat. Mau nejin pahjik. Sehat-sehat Gus, hati-hati di jalan. Oke, kita ketemu langsung ini sama Pak Halik. Pak Halik, apa kabar Pak Halik? Alhamdulillah, Pak Rizky. Sehat ya Pak Halik? Alhamdulillah, sehat. Tema kita hari ini adalah optimalkan potensi pariwisata Jawa Tengah untuk kesejahteraan warga nih Pak. Dan menurut Pak Halik nih, seperti apa sih potensi pariwisata yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Dapil Pak Halik ini? Terima kasih Mas Rizky. Jadi, kalau kita berbicara Dapil Jateng Sembilan ya? Iya, iya, iya. Jadi, Dapil Jateng Sembilan berarti Wonosobo, Purworejo, dan Temanggung. Kalau berbicara Kabupaten Purworejo, jelas bahwa Kabupaten Purworejo ini memiliki berbagai macam destinasi wisata yang cukup potensial. Dan saya melihat Purworejo ini termasuk yang komplit. Karena punya pantai, punya gunung, punya darat kota. Dan yang paling menonjol kalau Purworejo ini ya pantai Jatimalang atau yang disana lebih dikenal dengan patung diwarujinya. Karena di Jatimalang ini kan ada kekhasan yaitu pasir putih dan ombak yang cocok untuk olahraga air. Selain itu, di Purworejo juga ada yang namanya Curug Muncar. Itu destinasi wisata air terjun yang menawarkan pemandangan alam yang cukup indah dengan suasana yang cukup sejuk dan menenangkan. Purworejo tadi saya sampaikan di samping pantai ini punya objek wisata di pegunungan yaitu Gunung Boro dan juga Gunung Iju untuk pendakian. Yang baru dan segera akan berjalan ini proses persiapan dengan dibangunnya bentungan benar. Ini juga nanti akan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup bagus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo. Termasuk disana juga ada situs-situs bersejarah seperti Makam W.R. Supraknan. Yang beliau adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Ada Makam Jindral Sarpo EDI. Kalau Kabupaten Temanggung ini, jadi karena Kabupaten Temanggung ini kan terkenal dengan Gunung Kembarnya. Kalau Wonosobo Gunung Kembang, kalau Temanggung ini Gunung Kembar, Gunung Sintoro dan Gunung Sumbi. Nah, ini menjadi favorit bagi para pendaki. Karena biasanya langsung setelah mendaki Gunung Sintoro dulu yang medannya tidak begitu terjal ya. Nah, nanti dilanjutkan dengan Gunung Sumbi yang medannya memang luar biasa. Selain itu juga ada Agrowisata Tembakau. Di mana wisatawan ini bisa belajar tentang proses penanaman hingga pengolahan tembakau. Di sana juga ada festival lembutan. Tembakau lembutan termasuk festival kopi juga. Nah, Temanggung juga mempunyai tradisi kesenian yang cukup-cukup banyak. Jadi, di sana ada Tari Soreng, ada Reok, dan kesenian-kesenian yang lain. Yang ini pemintasannya tidak cuma di lokal Temanggung, tapi sudah sampai ke nasional. Nah, kalau berbicara Kabupaten Wonosobo, karena saya lahir dan besar di Kabupaten Wonosobo, Wonosobo ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Kalau dulu masyarakat melihat Wonosobo ya dieng, tapi ternyata sekarang sudah banyak sekali destinasi-destinasi wisata selain dieng. Yang ini merupakan satelit saya pikir. Bagaimana di Kecamatan Garung dengan menjernya dan di Suwana sudah berdiri berbagai macam destinasi wisata. Dan apalagi dengan ada paket-paket wisata yang ditawarkan. Jadi, dengan kendaraan jeep ya bisa dalam waktu satu hari ditawarkan bisa mengunjungi beberapa paket. Mulai dari dueng ke bawah gitu kan. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Di Wonosobo jelas kita punya Kebun Teh Tambi, agrowisata Tambi ya. Agrowisata Tambi dan ini juga sudah dikembangkan seperti di Kecamatan Sabuhan yang di Tanjung Sari itu. Itu kan sudah luar biasa lah. Dan yang Tambi di Kecamatan Kejajar. Di Kecamatan Kejajar yang udaranya cukup sejuk karena di atas ketinggian 800 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Di area selatan kita juga mengenal yang namanya waduk ada selintang dulu tapi sekarang sudah mulai muncul destinasi yang lain seperti lubang sel. Walaupun itu musiman saat air waduk lagi surut maka ribuan masyarakat datang ke sana. Di daerah Kalwiwiro ada yang namanya curug winong yang memiliki ketinggian luar biasa ini di atas 100 meter. Ada juga si Karim, curug si Gluduk dengan ini menarik karena di curug si Gluduk ini ada keunikannya karena airnya ini match antara air hangat dan air dingin. Ini untuk Kabupaten-Kabupaten Wonosobo. Yang pasti Mas Rizky bahwa untuk mengoptimalkan semua potensi destinasi wisata yang tadi saya sebutkan ini. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata. Yaitu melalui peningkatan infrastruktur seperti jalan termasuk fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar destinasi wisata. Promosi yang lebih gencar melalui media digital dan acara-acara pariwisata ini penting. Dan tadi Gus Pahit sudah menyampaikan dengan selfie saja akhirnya menjadi rujukan karena ambil angle-nya pas. Bagus. Akhirnya viral. Kecenderungan orang kita ini kan rasa penasarannya tinggi. Iya, FOMO gitu loh. Rasa penasarannya tinggi. Jadi yaudahlah Wonosobo ini kan terkenal dengan kulinernya. Iya, iya. Bak jamur di musim hujan. Hujan. Jadi kuliner ini kan menjadi salah satu destinasi wisata juga yang Wonosobo luar biasa. Tumbuh terus ya Gus ya. Karena memang kondisi-kondisi cuacanya memungkinkan untuk makan dan ngemil. Untuk makan dan ngemil. Apalagi yang anget-anget ya Pak. Di samping itu bagaimana bisa melakukan pelatihan bagi pelaku wisata khususnya Pogdarwis dan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelayanan wisata. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena dapat memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip ada lima hal tindakan konkret dan realistis yang bisa dilakukan dalam proses pengembangan potensi pariwisata. Karena potensi ini kalau dibiarkan ya akan percuma gitu loh. Tapi perlu digali, perlu dikembangkan dan tindakan-tindakan konkret ini dan cukup realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan peningkatan infrastruktur. Yang kedua, bagaimana promosi-promosi wisata ini karena sekarang dalam era digitalisasi, kita mau tidak mau harus bisa memanfaatkan itu. Yang ketiga, pelatihan kepada pelaku-pelaku wisata sehingga para wisatawan merasa aman dan merasa nyaman di saat berkunjung ke destinasi wisata ini. Yang keempat, adanya kolaborasi dengan pihak swasta. Jadi bagaimana ramah investasi ini menjadi sesuatu hal yang pokok. Karena tanpa adanya campur tangan dari investor, ini juga agak sulit untuk melaju kencang dalam proses-proses penyediaan infrastruktur dalam pengembangan destinasi wisata. Yang kelima, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk event-event pariwisata. Satu hal saja, di Kabupaten Wonosobo, di saat berbicara lebaran, sekarang masyarakat selalu menunggu-nunggu yang namanya Festival Balon Udara. Setiap Agustus, masyarakat di Jawa Tengah khususnya dan sekarang umumnya di Indonesia sudah menunggu yang namanya Dieng Kultur Festival. Nah ini kan event-event pariwisata yang sudah ditunggu-tunggu, perambanan. Jadi event-event pariwisata ini menjadi daya dorong dalam proses-proses memajukan destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Iya, luar biasa banget ya. Jadi potensinya tuh memang sangat besar ya untuk Jawa Tengah nih, Sobeha Citra ya. Kita ke Pak Isnaini, Pak Isnaini. Ya, langsung kita sampaikan nih Pak Isnaini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat nih Pak Isnaini selalu ya. Nah Pak Isnaini tadi kan sudah disampaikan juga sama Agustus Wahid, sama Pak Olik ya tentang pariwisata dan serba-serbi pariwisata. Nah ini menurut Pak Isnaini ini apa saja sih faktor-faktor yang dapat mendukung pembangunan pariwisata di Jawa Tengah ini? Iya. Terima kasih, Pak Rizky. Jadi ketika kita bicara pariwisata ini memang harus didukung oleh beberapa faktor dan beberapa sektor. Artinya tidak bisa ketika kita biarkan saja ini adalah urusan pemerintah, ini adalah urusan pelaku usaha ataupun pelaku wisata. Ini tidak bisa. Ini memang butuh semua ke sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran semua pihak baik dari pelaku usaha, dari pemerintah ataupun wisatawan. Artinya bagaimana agar sektor wisata ini menjadi tumbuh besar. Tentunya tidak lupa berkaitan dengan situasi perkembangan media elektronik. Ini juga harus kita dorong, harus kita sadar bagaimana mengugah hati semua pihak bahwa kita bangga terhadap keindahan ataupun wisata yang ada. Yang kedua berkaitan dengan pelayanan. Tentunya ini kita harus selalu berusaha bagaimana wisatawan yang hadir ini merasa aman, nyaman, merasa puas dengan kebersihan lingkungan, dengan pelayanan, dengan sapaan dan sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan bersama-sama. Jadi sekali lagi ini butuh kesadaran semua pihak, pemerintah pun selalu mendorong dengan adanya sektor-sektor wisata yang memang mempunyai sebuah harapan bahwa wisata ini akan tumbuh menjadi besar. Ini semua pihak mas, sekali lagi memang harus sadar bagaimana agar mereka yang sudah datang merasa puas, nantinya rindu dia akan bercerita dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan bareng-bareng. Iya gitu ya Pak Esneni ya. Dan ini juga kan mungkin Pak Esneni juga sering ke lapangan ya Pak ya. Sering lihat pariwisata dan sebagainya. Nah ini apa yang menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata di Jawa Tengah menurut Pak Esneni? Ya, banyak mas berkaitan dengan tantangan-tantangan yang harus kita perhatikan bersama-sama dan harus kita jaga bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan transportasi. Biasanya yang namanya infrastruktur menuju wisata. Ini kebanyakan ini sulit mas, karena mereka mencari tempat wisatanya itu kan biasanya di hal-hal lingkungan yang memang tidak pernah terjama, yang tidak pernah menjadi aktivitas warga masyarakat. Suatu contoh, ketika kita bicara Gapil 10. Gapil 10 seperti Manganti, ini juga jalan untuk menuju ke sana, ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua, perkaitan ketika kita kembali ke Wonosobo, dia yang ini juga menjadi perhatian bersama. Nah, walaupun kita memang tidak semudah apa yang menjadi harapan kita semua, karena membutuhkan anggaran-anggaran yang sangat banyak. Tetapi kita juga harus waspada. Harus waspada dengan adanya situasi alam yang kadang-kadang kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Ini memang harus kita jaga, harus kita rawat bersama-sama. Terutama kebersihan, selokan, irigasi, ini kita juga harus peduli dengan lingkungan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil, ini juga akan menimbulkan bahaya-bahaya, ataupun menimbulkan bencana yang tidak kita inginkan bersama-sama. Oke, jadi akses jalan, kemudian juga teman tempat yang banyak yang harus diperbaiki. Oke, kita jadikan dulu ya Pak Isneni dan Pak Olik ya. Jangan kawan-kawan Sobat Citra, tetap stay tune di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget. Slogan The Soul of Jawa menyampaikan makna bahwa masyarakat Wonosobo dengan kearifan lokalnya merupakan kekayaan sejati Wonosobo. Karena sejarah menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal budaya Jawa. Jawa adalah nama dan tempat yang sudah dikenal secara internasional. Mari kita kembangkan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi selaras dengan Wonosobo, The Soul of Jawa. Selamat datang di Wonosobo. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja kak? Mikirin apa sih? Mantan ya? Eh adik, bisa aja. Udah agak jaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kebo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh itu, adik mah tau kalau tentang kewajiban pajak kak. Jadi untuk kewajiban pajaknya itu, pertama bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Eh adiknya kakak kok pinter ya? Tau dari mana dek? Kan adik kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP. Jadi tau dong. Thanks ya dek. Berkata adik, kakak jadi tau nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode piling, laporan SPT, atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo, yang berlama di Jalan Bayangkara No. 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286-321-121. Sekali lagi, 0286-321-121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita, untuk kita. Pajak kuat Indonesia, maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bu RT. Ibu ini onora, Pak. Anak kaya nang jero. Ambeyan ini kumat maning. Padahal, wis berobat nang dibay. Tapi, orang anak hasilnya, Bu. Walah, Pak Derman. Nek ambeyan ya kudune periksa neng pengobatan ambeyan. Apa anak pengobatan ambeyan neng Wonosobo? Oh, no, Pak. Nek adek ngalur gedung gulkar Wonosobo luh. Taukah Anda tentang penyakit ambeyan atau wasir? Kejalannya, baru terasa panas, BAP tidak lancar, dubur terasa panas atau gatal, BAP keluar darah atau benjolan pada dubur. Bila Anda mengalaminya, jangan tunggu lama-lama. Segera datang ke pengobatan natural Zainal Abidin, spesialis penyakit ambeyan atau wasir tanpa operasi dan injeksi. Pengobatan natural juga menangani terapi kejantanan pria seperti lemah sahwat, impoten, ejakulasi dini, sipilis, dan asam urat serta saraf kecepit. Pengobatan natural Zainal Abidin berani memberi garansi. Tiga hari minum obat tidak ada perubahan, obat kami ganti dan biaya gratis. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Insya Allah cukup satu kali pengobatan. Dengan izin Allah, sudah banyak penyakit ambeyan yang sembuh melalui perantara pengobatan natural Zainal Abidin yang beralamat praktek di Jalan Tumenggung Jogonegoro, Kilometer 3, Sapen Wonosobo, Desa Sarimulyau, Karanggondang, RT1 RW2. Sasaran, ke utara gedung Golkar kurang lebih 50 meter. Lihat papa nama, pengobatan natural. HP 0852 1731 2363. Kesembuhan Anda, prioritas kami. Buk, kayaknya kok ada yang beda ya di kamar ini? Bapak betabuk di kamar, bawaannya pengen tiduran terus. Bapak mau tahu apa yang bikin beda? Kasur busanya kan baru, Pak. Oh alah pantesan, empuk, tenan bu. Ini semua berkat kasur busa dari toko cahaya terang. Kualitasnya memukau, harganya terjangkau, garansi pula. Untuk Anda yang sedang membutuhkan kasur busa yang berkualitas dan bergaransi, dapatkan hanya di toko cahaya terang. Dapatkan juga macam-macam karpet, karpet permadani, karpet sajadah, kain jok busa, perlengkapan pembuatan kursi, selimut, bed cover, deklit, dan lain-lain. Dapatkan hanya di toko cahaya terang. Yang beralamat di Jalan Resimen 18, nomor 32, depan Miki Moslama atau sebelah barat Pasar Induk Wonosobo. Telepon 321-176. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Toko cahaya terang, bagus barangnya, bagus kualitasnya. Soba Citra di Wonosobo dan seputarnya. Pernah mengalami flu, pilek, atau sakit kepala? Pastinya bikin bingung dan mengganggu. Nah, walau banyak macam obat flu, Anda tidak usah bingung lagi. Segera minum Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu. Seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultra Flu. Flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu dapat menyebabkan kantuk. Jadi, perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebih dosis yang dianjurkan. Ultra Flu, produksi Henson Pharma. Tidak melebih dosis yang dianjurkan. Punyaat beruntung. Tidak melebih dosis yang dianjurkan porop. Tidak melebih dosis yang dianjurkan. Terima kasih 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 Terima kasih